Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pertama-tama tentunya mohon maaf rencananya saya ingin menyampaikan press briefing ini pada pukul setengah 2, tetapi karena pertemuannya agak melebihi waktu yang sudah direncanakan semula, maka dengan terpaksa press briefing yang saya berikan agak mengalami keterlambatan. Dan mohon maaf. Dekan-dekan media yang saya hormati, saya akan berbicara dalam kapasitas nasional sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Jadi ini adalah suara nasional Indonesia. Saya yakin Kamboja selaku Ketua ASEAN juga akan menyampaikan statement atau briefing kepada media. Dekan-dekan yang saya hormati, baru saja para Menteri Luar Negeri ASEAN selesai mengadakan pertemuan di Sekretariat ASEAN Jakarta, khusus membahas mengenai isu Myanmar, utamanya terkait dengan pelaksanaan Five Points of Consensus. Pertemuan ini dilabel sebagai Special ASEAN Foreign Minister's Meeting. Pertemuan para Menlu ini dilakukan, ini sedikit latar belakang, jadi pertemuan dilakukan sebagai tindak lanjut, kesepakatan pertemuan informal Menlu ASEAN di New York City di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September lalu. Tujuan dari pertemuan Special Meeting ini adalah untuk memberikan masukan mengenai isu Myanmar kepada para pemimpin ASEAN yang akan bertemu dalam KTP bulan November di Phnom Penh di bawah Keketuaan Kamboja. Sebagai informasi kepada teman-teman, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan surat kepada Perdana Menteri Hun Sen pada 16 September lalu. bahwa KTP ASEAN mendatang penting untuk membahas implementasi Five Points of Consensus. Perdana Menteri Hun Sen telah menjawab surat tersebut dan menyampaikan, menugaskan para Menlu ASEAN untuk mempersiapkannya. Jadi itulah latar belakang pertemuan khusus para Menlu ASEAN pada hari ini. Dekan-dekan, pertemuan hari ini dilakukan dalam suasana yang sangat terbuka. Banyak isu sensitif yang dibahas. Dan sebagai satu keluarga, diskusi terbuka penting dilakukan demi kebaikan semua. Pendekatan untuk menyimpan masalah di bawah karpet Sudah tidak seharusnya menjadi opsi dalam mekanisme kerja ASEAN. Beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Pertama, para Menlu ASEAN menyampaikan konsen dan kekecewaan terhadap tidak adanya kemajuan signifikan dari pelaksanaan Five Points of Consensus. Sangat jelas kekhawatiran ini dan bahkan beberapa negara menyampaikan rasa frustrasinya terhadap tidak adanya kemajuan ini. Alih-alih ada kemajuan, situasi bahkan dikatakan memburuk. Bahasa yang dipakai oleh chair adalah deteriorating and worsening. Dan ini merupakan sebenarnya refleksi dari apa yang disampaikan oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN. Situasi seperti ini tentunya sangat disayangkan. Five Points of Consensus adalah keputusan para pemimpin ASEAN. Merupakan hasil dari suatu pertemuan khusus di mana Jenderal Ming Olleng juga hadir. Dan tujuannya adalah untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya. Hal yang kedua yang dapat saya sampaikan adalah dalam pertemuan tersebut Indonesia juga menyampaikan konsen terhadap terus meningkatnya kekerasan di Myanmar yang telah memakan banyak korban masyarakat sipil. Dalam pertemuan tadi Indonesia menyampaikan data-data. Kita memiliki data-data mengenai meningkatnya tindak kekerasan yang terjadi sejak terjadinya kudeta sampai saat ini. Keprihatinan masih terus berlangsungnya tindakan kekerasan yang memakan korban sipil disampaikan juga oleh para Menteri Luar Negeri lain. Serangan yang dilakukan hunta militer Myanmar pada saat pelaksanaan konser musik dikacin harus dikecam dan tidak dapat diterima. Indonesia menyampaikan duka cita dan simpati kepada para korban dan keluarganya. Tindakan kekerasan sekali lagi harus segera dihentikan. Dan Indonesia menyampaikan agar pesan inilah yang harus segera disampaikan kepada Tatmado. Masih terkait dengan kekerasan, Ketua ASEAN telah mengeluarkan statement mengenai pentingnya penghentian kekerasan kemarin pada tanggal 26 Oktober. Tanpa penghentian kekerasan tidak akan tercipta kondusif kondisi untuk penyelesaian krisis politik di Myanmar. Hal ketiga yang saya sampaikan adalah bahwa Indonesia menekankan pentingnya segera dilakukan engagement dengan all stakeholders seperti yang dimandatkan oleh Five Points of Consensus. Teman-teman, engagement dengan all stakeholders secara jelas ada di dalam Five Points of Consensus. Sehingga pada saat Indonesia menekankan pentingnya itu semata-mata adalah dalam konteks implementasi Five Points of Consensus. Saya ingin ulangi bahwa penting untuk segera dilakukan engagement dengan semua stakeholders. Sebagai catatan, engagement dengan junta militer hanya dilakukan sebagai bagian dari engagement dengan semua stakeholders. Sekali lagi, merupakan bagian dari engagement dengan semua stakeholders. Engagement dengan militer tidak ada kaitannya dengan masalah recognition. Kita yakin hanya dengan engagement dengan all stakeholders, maka ASEAN akan dapat menjalankan fungsinya untuk memfasilitasi berlangsungnya dialog. Dan dialog nasional inilah yang diharapkan akan dapat membahas masa depan Myanmar. Masalah Myanmar hanya akan dapat diselesaikan oleh rakyat Myanmar sendiri. Oleh karena itu, dialog di antara mereka menjadi sangat penting artinya tugas ASEAN memfasilitasi. Keempat, pertemuan juga membahas bagaimana bantuan kemanusiaan dapat dilanjutkan. Dengan catatan bahwa bantuan kemanusiaan dapat mencapai rakyat yang memerlukannya. Sekjen ASEAN dalam pertemuan tadi melaporkan bahwa sejauh ini telah diterima komitmen sebesar 27 juta USD untuk bantuan kemanusiaan di Myanmar, terutama untuk fase pertama yaitu fase life saving. Sebagaimana teman-teman ketahui, bantuan kemanusiaan ASEAN dibagi dalam dua fase. Fase pertama adalah life saving, masih berjalan yang tadi saya sebutkan, sudah ada komitmen 27 juta. Kemudian fase kedua adalah life sustaining, di mana AH Center harus melakukan assessment secara komprehensif. Namun assessment ini belum dapat diselesaikan dengan sempurna, karena tidak adanya akses dari junta militer. Akses merupakan kunci agar bantuan kemanusiaan dapat mencapai rakyat yang memerlukan. Dan isu ini akan ditindaklanjuti oleh Sekjen ASEAN dan AH Center. Kelima dan terakhir, tadi saya sampaikan bahwa pertemuan ini harus menyusun rekomendasi untuk KTP bulan depan di Penompen. Nah, rekomendasi akan diformulasikan tentunya melalui CER dan akan dikonsultasikan dengan para negara anggota ASEAN. Proses konsultasi terkait rekomendasi, sekali lagi akan dilakukan oleh para Menteri Luar Negeri, yang nantinya akan disampaikan kepada para leaders untuk mendapatkan pertimbangan. Tentunya di dalam pertemuan tadi, Indonesia sudah menyampaikan beberapa elemen rekomendasi yang dapat dijadikan masukan dalam penyusunan rekomendasi secara keseluruhan yang akan disampaikan kepada para leaders. But it is too early to mention in detail about the recommendation. Karena sekali lagi, tugas dari pertemuan ini adalah mempersiapkan. KTP bulan depan di Penompen, yang antara lain ada sesi khusus yang akan membahas mengenai pelaksanaan atau implementasi Five Points of Consensus. Jadi itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf sudah menunggu. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Jubir. Terima kasih.